Warga Setiabudi Jakarta Selatan menirikan dapur umum guna membantu sejumlah warga yang terdampak dari penerapan PPKM darurat oleh pemerintah. Sebanyak 500 paket makanan disediakan perharinya, guna dibagikan kepada warga yang membutuhkan, serta warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Dapur umum tersebut memang sengaja didirikan untuk meringankan beban warga di tengah pandemi COVID-19. Dana dapur umum ini didapat dari hasil swadaya masyarakat. Kita itu sih memasak untuk masyarakat yang terkena dampak akibat PPKM darurat ini ya. Terutama masyarakat yang penghasilannya itu harian, seperti gojek atau yang di pabrik-pabrik yang gajinya harian deh. Ada berapa paket nasi bukus yang disediakan oleh warga untuk perharinya? Kita baru mulai kemarin, awal itu kita 400 bok ya. Rencananya dapur umum ini akan terus beroperasi hingga penerapan PPKM darurat di Jakarta usai. Diharapkan dengan adanya dapur umum ini dapat membantu mengurangi dampak pandemi COVID-19. Iksana Friyansa, Kompas TV, Jakarta.